Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Saya Cak Nonton, salam lembar Terima kasih Bahagia sekali rasanya Saya malam hari ini bisa di sini Walaupun sebenarnya di saat Yang bersamaan ini ada acara di Kementerian Kesehatan Tapi saya memilih hadir di recharter Untuk Annual Report Award 2014 Jadi mohon ini Tidak perlu tebut tangan, saya tidak di disana Karena memang tidak diundang Saya hanya menyampaikan informasi Disana ada acara diundang Pak Mulyaman Luar biasa Pak Beliau ini menganggap saya Seperti saudara sendiri Nanti ketemu beliau di depan Salam malam Pak Mulyaman Saudara siapa ya Terus dia menganggap saya saudara Kalau hari ini biasa Itu menghadap Pak Mulyaman itu Waktunya susah sekali Tapi Alhamdulillah dan saya bersyukur Karena malam hari ini Justru Bapak Mulyaman yang menghadap saya Terima kasih Pak Maksudnya beliau duduknya menghadap saya Kalau Pak Tito Punya kedekatan emosional dengan saya Makanya beliau kalau dekat dengan saya itu Bahwanya bikin emosi Terus Terima kasih Pak Tito Ini hanya berjanda Karena sebenarnya saya ini stress Saya disuruh stand up dengan tema Makanya saya bawa ini Supaya saya tidak salah Akuntabilitas dan transparansi informasi Untuk memenangkan persaingan bisnis Dalam era integrasi ekonomi Asia Memahami arti kalimat ini saja Saya kesulitan Apalagi untuk menciptakan materi jok dengan tema ini Saya berusaha Semalam saya tidak sempat tidur Saya berusaha mencari semampu saya Tetapi menurut saya Pemahaman saya intinya Kita harus ingat dengan Apa yang dilakukan oleh PT Kereta Api Dengan filosofi gerbong Untuk melaksanakan tema kita ini Kita butuh peran eksekutif Maksudnya apa? Biasanya gerbong ekonomi dan bisnis Itu berjalan bersama Nah gerbong eksekutif ini biasanya hanya mengganteng Gerbong restorasi Filosofi ini yang kita butuh Jadi dibutuhkan kemampuan dan kemauan dari eksekutif Untuk bisa merestorasi iklim dan situasi yang kondusif Supaya ekonomi dan bisnis bergerak maju Menghadapi persaingan ke depan Alhamdulillah Semalam tidak tidur gak sia-sia Lalu sebenarnya itu gak ada isinya juga Kata-katanya ada hubungannya Kita kan sudah bersyukur Berat sekali Bicara masalah persaingan Apalagi kalau ASEAN saya yakin Indonesia gak ada duanya Kalau dulu Malaysia tahun 70-80 Import tenaga pengajar guru dari Indonesia Sekarang tahun 90-2000 yang diimport hanya Yang mungkin kita sebut aja Asisten rumah tangga Itu banyak yang mengatakan kualitas kita Sudah turun Salah Indonesia tetap bimbat Tetap berkualitas Yang turun adalah selera orang Malaysia Dulu suka guru sekarang sukanya pembatu Itu yang harus kita paham Makanya jangan mau kalah Saya yakin kita akan menang Dan saya mengagak penting sekali Yang namanya annual report Mohon maaf artinya apa sih pak Saya dengar katanya laporan Keuangan tahunan atau apapun Saya mengagak penting sekali Walaupun tidak semua laporan itu sebenarnya penting Ada laporan yang tidak penting Tapi selalu dilakukan Hanya formalitas Laporan komandan upacara kepada inspektor Itu tidak penting sama sekali Semua juga sudah tahu Kalau kumpul di lapangan Semua siap mau upacara Tapi laporan itu tetap dilakukan Saking tidak pentingnya Ada yang beranggapan bahwa Report itu gak penting Sampai mungkin Presiden kita keempat Republik Indonesia keempat Selalu mengatakan Gitu aja kok report Saking gak pentingnya Tapi buat saya pribadi Laporan terutama laporan keuangan itu penting Bahkan saya terapkan dalam keluarga saya Karena saya berbisik Saya masih berpandangan bahwa wanita ini lebih jatuh dalam keuangan Menurut saya ini Kalau salah mohon yang terbenar Makanya keuangan keluarga ini saya serahkan pada istri yang mengelola Karena saya tahu Kalau keuangan tidak dikelola oleh wanita Maka akan dihabiskan oleh wanita lain Maka itu adalah penting Dan tempatan buat wanita-wanita Indonesia Karena itu Ini buat saya kepada kaum laki-laki Terutama pada diri saya sendirinya Karena prinsipnya Kau pria itu Kalau sering keluar malam Itu semakin banyak menghabiskan uang Nah Wanita Semakin sering keluar malam Itu semakin berpeluang Menghasilkan uang Ini khususnya wanita yang sudah ke publik Saya gak tahu apakah ini tercatat di pursa efek pak Tapi itulah Itulah pentingnya Makanya Saya kemana-mana Selalu saya simpan foto istri saya di dobel Setiap ada masalah pekerjaan Saya bukan dobel Gak istri Wah Masalah kerasan Karena masalah terbarat Ya Bukut Bicara masalah terbarat Masalah ekonomi Saya selalu berputar dengan masalah ekonomi dari dulu Makanya saya secara ekonomi bermasalah terus Sampai dulu saya mau kuliah Akhirnya saya kuliah di Udayana Orang tua saya bilang Udayana gak usah kuliah Jadi kalau ekonomi Saya sering mengajak diskusi Ya Ekonom Pelaku bisnis Ayah Pak Rinal Kassali Pak Irmawan Itu sering saya ingin diskusi Cuma beliau-beliau gak mau Tapi saya Saya pegang betul Pasal 33 Udang-Undang Dasar 1945 Bahwa bumi Air dan kekayaan alam Yang terkandung di dalamnya Dipergunakan Dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya Kemakmuran rakyat Saya pegang itu Walaupun kenyataannya Kekayaan dan sumber daya mineral kita ini banyak dikuasai asing Emas, tembaga itu dikuasai asing Karena apa? Karena pola pikir kita sendiri Kenapa sumber mineral kita sampai dikuasai asing Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa Karena pola pikir kita sudah menganggap Bahwa itu sudah tidak asing lagi Makanya kita membiarkan Jadi mulai sekarang Kita anggap itu hal yang asing Dan kita ingin berjuang Berat memang Bukan lautan Hanya korang susu Lagunya dimana Orang bilang Tanah kita Tanah surga Tokar kayu Dan batu Jangan ditanaman Nah masalahnya Kalau sampai sekarang Rakyat kita masih belum Sejahtera Siapa yang salah? Kususus Kok berani-beraninya nyanyi gitu? Ini yang berani Makanya kita harus mengujungkan bersama Dan saya yakin Karena saya lihat kemiskinan ini Mulai menurun Saya survei sendiri di lingkungan saya Kemiskinan menurun Dari dulu kakeknya miskin Bapaknya Sekarang anaknya cucunya Menurun Itu harus kita sepulit Itu namanya miskin struktural Butuh usaha lebih keras lagi Tapi menghadapi Tekanan ekonomi Karena rupiah kan Mulai menguat Maksudnya Lebih tepatnya Menguatirkan Menghadapi ekonomi yang seperti ini Saya terapkan kuncinya apa? Ikhlas Pasrah Dan terasa Bener Ketika saya punya masalah ekonomi Anak istri Saya pasrahkan ke mertua Bapaknya ke mertua Saya lebih Kucinya pasrah Dan Saya ingin menyambungkan Mungkin waktu saya sangat terbatas Saya harap Apa yang saya sampaikan ini kurang Kalau kurang kan pengen nambah Kalau pengen nambah Ada cara seperti ini Saya jundang lagi Tapi dengan catatan Tolong temanya jangan berat-berat Kita ingin Kondisi kita aman Supaya ekonomi kita bisa berjalan Berkembang dengan baik Mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Tapi kadang-kadang kalau saya melihat Kadang-kadang anak kecil itu bakatnya kelihatan mulai kecil Ya lihat amati tetangga saya Anak yang pertama suka nyakit Pemasukan Ini dicatat Wah ini Gedenya pasti jadi angkutan Yang nomor dua itu sukanya perang-perangan Wah pasti jadi tentara Kalau yang ketiga ini kayaknya jadi polisi Minta uang jajan Karena idealnya di Jepang itu Di Jepang Satu polisi mengawasi 250 sampai 300 masyarakat Nah di Indonesia belum bisa ideal seperti itu Karena 250 sampai 300 masyarakat itu baru bisa mengawasi satu polisi Itu harus kita hatikan Karena saya ingat betul pentingnya ekonomi Bung Gata pernah mengatakan bahwa Kooperasi itu Soho Guru Ekonomi Dan saya gak prihatin Karena justru sekarang Ekonomi Guru Soho Kooperasi Ini yang harus kita rubah Terutama kooperasi simpan pinjam Pak ketawanya kenceng banget Pak Ya mohon maaf hanya ingin bisa saya sampaikan Sekali lagi kalau ada yang salah Karena tak ada ganding yang tak retak Atas nama keluarga besar gajah Saya mohon maaf Bisa menghasilkan ganding yang tidak retak Kita berjumpa lagi Saya Cak Lodong Salam Lember Dan saya uang teman saya Andri Hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih